Inna Allah wakil wa sallakum tolu utama dika Sejujurnya Allah tenang langkat di atas kamu Untuk kamu semua tolu sebagai raja Sebagai pemimpin kamu Protes Kenapa? Selama ini Kalau ada pemimpin dan nabi Dari dua suku di antara 12 ayat Yaitu Bani Yahudi dan Bani Lawi Jadi Yahudi itu ada dua kelompok suku Yang selama ini pamer Karena selalu dipilih oleh Allah SWT Kalau nabi atau raja Pasti dari Yahudi atau Bani Bani Lawi Kalau bahasa yamannya Ba'lawi Allah SWT mengumumkan Inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun Eh malaikat Aku akan menciptakan makhluk baru dari tanah Nanti kalau aku sudah selesaikan fisiknya Dan sudah kupasangkan ruh padanya Kamu semua sujud menghormat ke dia Seluruh malaikat sujud Illa iblis Kecuali iblis Allah tanya Wahai iblis Iblis ini Ibek juga Imam besar jin Kenapa kamu tidak sujud ketika aku perintah padamu Iblis menjawab Allah khairun min hu Sebab saya lebih baik dari dia Lebih baik dari mana Karena engkau ciptakan aku dari api Sedangkan Adam kau bikin dari tanah Rupanya iblis merupakan orang pertama yang membuat konsep pamer turunan Aku kan silsilahnya bin api Sedangkan Adam bin tanah Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang masih pamer turunan Sibuk nyusuh nasab silsilah untuk merendahkan orang lain Dia adalah murid iblis Jelas ilah iblis Terus apa tindakan Allah Allah tidak mau panjang-panjang Ini sudah jelas belum? Tinggal di surga bareng-bareng dengan Adam Bareng-bareng dengan malaikat Tinggal di surga Tapi dia merasa lebih hebat dari yang lain Hanya satu pilihannya Keluar! Jangan ada di tempat yang subur ini Jadi kalau besok Indonesia ini Kata Sheikh Ali Tontowi Al-Jannah Dalam buku yang namanya Fi Indonesia Dia mengatakan Yaumun fiil jannah Satu hari dalam surga Yang kumaksudkan dengan surga Bukan surga di akhirat Karena untuk masuk ke dalamnya Harus ada amal yang baiknya Yang kumaksudkan dengan surga Adalah bukan suai sirah Surga di dunia Bukan jaman Surga dunia Bukan sabar Surga dunia Bukan suai sirah Surga dunia ada Indonesia Allah maha pengasih penyayang Turunan Adam boleh masuk Malaikat boleh masuk Jin boleh masuk Dengan satu catatan Jika engkau berada di dalam surga Indonesia Ikut sucut menghormati Adam Tapi kalau kamu pamer silsilah Menghina penduduk Indonesia Keluar dari Indonesia Jelas apa jelas Gitu aja kok Sudah keluar Rupanya terusir Tapi bukan mau umrah Bener terus Begitu mau berangkat Masih sempat ngomong Ya Allah Karena engkau telah menghukum Mengkriminal saya Saya akan terus mengganggu Penduduk surga ini Turunan Adam akan saya ganggu Dia yang melakukan kriminal Melakukan tindakan kriminal Allah dituduh melakukan kriminal Jelas ya Dia yang melakukan kriminal Dia yang melakukan kejahatan Allah penegak hukum Yang dituduh melakukan kriminal Itu adalah Iblis Adam santai saja Yang dihina Tenang deh Sekian tahun Keluar Berada di luar negeri Pulang Anehnya Iblis bisa masuk ke dalam surga Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa Iblis masuk surga itu Karena ada kendaraannya ular Rupanya kelompok ini Bisa masuk istana Karena ada kendaraan politik Yang menampung dia Maka saya bilang NU punya politik Awas Muhammadiyah punya politik Awas Martai politik mana saja Yang kemasukan kelompok ini Jangan didukung Begitu masuk ke dalam Ketemu dengan Adam Silaturahmi Ngasih pengajian lagi Adam merasa Karena dia tamatan luar negeri Sudah pulang dari luar negeri Dianggapnya lebih pinter Padahal Adam Jelas sanat ilmunya Langsung dari Allah Dia benar ilmunya Kok malah ngaji yang Tidak jelas ilmunya Kenapa? Dia membaca ayat Cuma tafsirnya Berbeda dengan Adam Adam memahami Firman Allah Karena sanatnya mutasil Jelasin silah ilmunya Ini dia akan cuma dapat Dari Youtube Mau Ayatnya sama Tafsirnya beda Makanya benar Kiai iman tadi Guru jelas Gurunya Adam tertipu Jatuh Jangan undang pengajian Model-model dia Walaupun judulnya Ayatnya sama Kitafsirnya sama Tapi kepentingannya berbeda Apa katanya Kepentingan Iblis adalah Menjatuhkan Adam Dari kemuliaan Rebut kekuasaan Menggulingkan kekuasaan Itu pengajiannya Iblis Dimana-mana Cuma ganggu Kekuasaan yang sah Adam jatuh Dalam krisis Dalam kehinaan Ada pertanyaan sekarang Janji Iblis Rupanya berhasil tadi Sumpah Iblis Komitmen Iblis Berjalan Kiri Kanan Depan Belakang Semua akan kami datangi Akan kami didik Kembeling umat manusia Tidak banyak orang yang bersyukur Sampailah kepada Bani Israel NKRI Negara Kesatuan Rakyat Israel Mereka karena berpecah belah Dari berbagai macam suku Gara-gara berpecah belah Kemudian mereka dijajah Oleh jalut dan pasukannya Mereka minta kepada Dewan syuruhnya Supaya diangkat seorang pemimpin Begitu diangkat seorang pemimpin Protes Innallah Alhamdulillah Assalamualaikum Ta'ala utama nika Selunggunya Allah Tenang Langkat di atas kamu Untuk kamu semua Tolu sebagai raja Sebagai pemimpin kamu Protes Kenapa Selama ini Kalau ada pemimpin dan nabi Dari dua suku Di antara dua belas Terakhir Yaitu Bani Yahudi Dan Bani Lawi Lutrapsir Jadi Yahudi itu Ada dua kelompok suku Yang selama ini Pamer Karena selalu dipilih Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau nabi atau raja Pasti dari Yahudi Atau Bani Lawi Kalau bahasa Yamannya Ba Lawi Lutrapsir Begitu Dia angkat Taulut Menjadi Panglima Mereka Demo Marah Mereka Anna Yakun Bahul Mulk Warina Wanah Luh Hakk Bil Mulk Lutrapsir Lutrapsir Bagaimana Allah Angkat Seorang pemimpin Bagi kami Adalah Si Taulut Dia bukan Bani Yahudi Dia bukan Bani Dan dia Adalah Orang Miskin Rupanya Tidak Boleh Jadi Ketua Organisasi Jadi Ada Majlis Apapun Ketuanya Kudu Dia Main Hadroh Juga Yang Keringetan Orang Lokalnya Yang Nyanyi Dia Amrob Buat Dia Itu Dia Lalu Allah Jawab Innalaha Astaghfirullahalikum Wazadahu Bastatan Fil Ilmi Wajizmi Tadi Alasannya Dua Satu Bukan Turunan Yang Kedua Tauut Itu Miskin Rupanya Dari Dulu Kalau Ada Pilkada Dan Pilpres Mesti Ada Kelompok Yang Duyanya Wani Piru Ada Allah Jawab Innalaha Assafah Waalaikum Wazadahu Bastatan Fil In Wajizmi Allah Pilih Dia Sudah Kehendaknya Tapi Paling Tidak Allah Unggulkan Tauut Karena Dia Unggul Ilmu Dan Fisiknya Bani Lawi Amel Turunan Sedangkan Allah Jawab Yang Benar Adalah Ilmu Pengetahuan Kalau Begitu Mananya Hebat Turunan Apa Ilmu Mana Yang Lebih Mulia Turunan Apa Ulama Maka Kalau Ada Orang Daripada 7 Yang Alim Ini Adalah Otak Otak Yahudi Sudah 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 Ada Belum Yahudi Sudah Kita Balik Lagi Supaya Singkat Adam Turun Ke Bumi Terus Punya Anak Kobil Lahir Dengan Iklimah Habil Dengan Labudah Suruh Kawin Silang Ini Urusan Kawin Juga Ribet Si Kobil Dia Tidak Mau Katanya Tidak Sekupu Ini Tafsir Tafsir Sharif Rahmat Urusan Kawin Saja Ada Yang Ribet Dia Maunya Sama Adik Yang Sekupu Sama Kebarannya Jadi Konsep Yang Meributkan Soal Tidak Boleh Kawin Merasa Lebih Mulia Daripada Yang Lain Ini Adalah Konsep Kabil Nanti Kalau Kita Baca Silsilah Imam Syafi'i Salah Satu Keterangan Mengatakan Bahwa Imam Syafi'i Itu Ibunya Adalah Seorang Yang Bahasa Sekarang Syarifah Tapi Ayahnya Bukan Sadar Nggak Ketika Kita Mengatakan Haram Seorang Syarifah Kawin Dengan Yang Bukan Syaid Bukan Habib Berarti Kita Sudah Menganggap Imam Syafi'i Telah Bersinah Orang Tuanya Saya Punya Bukunya Siapa Yang Kawin Dengan Yang Bukan Syaid Bukan Habib Maka Dia Sama Dengan Berzina Wallahi Wallahi Ini Adalah Fatwa Sebahagiannya Pesanan Dari Londo Sudara 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 Segitu Aja Banyak Banyak